Terima kasih Astagfirullah Maafkan saya Saya tidak bisa melayani Pembayaran minuman keras Kenapa mbak? Hanya prinsip Prinsip saya Prinsip Bukannya prinsip seorang pelayan itu Melayani pembeli Iya kan? Membayar Pembelian barang yang lain Tapi tidak minuman keras Naik deh darah gue Eh mbak denger ya Mau yang aneh beli minuman keras Pabriknya atau nesualayan itu urusan gue Urusan lo itu cuma ngelayani doang Ingat ya Pembeli itu adalah raja Saya tahu Tapi tolong hargai saya juga Dengan prinsip saya Bahwa saya tidak bisa melayani Pembelian minuman keras Kalau enggak mau ngelayani minuman keras Enggak usah jual minuman keras dong Ini kebijakan perusahaan Bukan kebijakan saya Tolong mau mear dikasih lain Wah kurang ajar loh ya Eh mbak Enggak usah ber Sok bermoral deh Udah gak musim tau gak sih? Udah lah Belajari kok Enak aja loh Gak bisa Harim kayak gini harus dikasih pelajaran Biar dia tahu siapa kita Eh Denger mbak ya Kalau mbak tetap gak mau melayani kami Saya akan ngapain mbak ke manajer Biar mbak Dipecat Saya rela dipecat Asal saya tidak kehilangan prinsip saya Selamat siang Siang Ada yang bisa saya bantu? Ada pak Saya mau ketemu manajer soalan ini pak Saya manajer disini pak Wah kebetulan dong Pak Tolong bapak bilangin sama pelayan bapak Suluh ngelayani pembelian kami pak Pelayan bapak ini kurang ajar pak Gak mau ngelayani pembelian kami pak Ah